Ui, 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 warga Bandung yang rindu buka puasanya makan mie Bandung kejaksaan yang legendaris Sekarang udah hadir di Gading Serpong loh guys Aduh, duh, 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 duh Penasaran gak dengan rasanya? Langsung aja kita cobain Wow, ini dia mie Bandung kejaksaan yang super legendaris itu Untuk pilihan rasa mie-nya kalian bisa pilih rasa asin atau yamin manis Kalau kita pesennya yamin asin Nah, yang bikin beda dari mie ayam pada umumnya Di sini mereka pakai ayam cincang ricah yang bumbunya pedas-pedas gurih gitu guys Mengancam! Untuk toppingnya kalian bisa pilih sesuka hati kalian Kalau kita pesennya ayam ricah, somai, dan ceker Lucu banget kan guys? Nih ayam pakai somai Gak cuma mie loh, di sini mereka juga ada bihun rebus yang pakai topping ayam kecap juga Wow, 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 penampakan bihunnya itu super lembut, glowing banget Dan untuk isian topping bihunnya, kita pilih pakai ayam cincang, bakso, dan pangsit goreng Hai guys, selamat berbuka puasa untuk teman-teman semua Yang merayakan, sekarang kita berada di mana nih Mai? Ini ada di Mie Bandung Kejaksaan, 19.64, tepatnya di daerah Gading Serpok Kita bakal cobain ada mie yamin ayam ricah Plus ceker, plus siomainya Waduh, ini di jamin kenyang Gimana kalau misalnya kita coba, tapi langsung kita kasih kecapnya kali ya Kecapnya, penyaminnya ya Aku sebenernya gak tau tak keren sih, sesuai selera aja ya Sesuai selera, kalau misalnya suka manis kasih aja banyak Parah, parah, ini kayaknya udah seporsi bikin kenyang Oke, kita cobain yuk Selamat makan Mie-nya kenyal, bumbu mie-nya berasa, wah super duper lengkap Buat nyobain semangkok mie legend ini, kalian gak perlu jauh-jauh ke Bandung guys Di Gading Serpok sekarang udah ada loh Surprising nih ya guys, dari mie-nya sendiri teksturnya tuh pas menurut aku Soalnya dia tuh kayak keliatan banget dia tuh masaknya tuh pas nyamak Jadi kayak gak terlalu oke Gak terlalu keras juga Si ayam ricahnya tuh gak pedas dengan kebayangnya Bener banget, masih bisa lah ya kebulut-bulut orang yang gak terlalu kepedas Kayak aku contohnya Aku gak terlalu kepedas Dan ini jadi kayak rasanya tuh gak dominan si ayam ricahnya Asli sih ayam ricahnya, wah berasa bumbu abis guys Menurutku ini kayaknya tuh kayak baby seker Karena, karena bener-bener apa ya Biasanya kalo aku makan seker tuh tulangnya tuh besar-besar gitu kan Ini tuh kayak bener-bener tulangnya tuh hampir bisa aku makan Iya bener-bener Gitu Dia jadi masih bisa aku makan semuanya Kamu tau gak aku mau coba apa? Aku mau coba shomai-nya Ini gede banget Gokil Coba nih yuk Kita mau coba yang sekarang ini kali ini bihun ya Bihun, bihun ayam plus baso nih Bener Ada pangsitnya juga Udah Udah kalo kayak gitu kita langsung aduk 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 Aku mau coba originalnya dulu ya Bener-bener Bihun rebusnya tuh lembut banget guys Bener-bener nyaman di mulut Dia tuh memberikan kita pilihan untuk meracik Kenapa? Ini tuh gak terlalu asin Jadi tuh sama aja tuh bener-bener bikin pas asin ya Light banget Light banget Light sunday Gitu sih Gitu sih Gitu sih By the way Disini tuh gak ada yang namanya Sao Sambel Oh gak ada Jadi sama ini tuh memang kayak udah rasikan khusus si Mie Bandung Kejaksaan ini ya Si Sambelnya ini Wow Kita cobain ya Oke Langsung 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 Dan tau gak guys Ini ya Saking lembutnya Pas diseruput Langsung ngeglosor Ketenggorokan Ya I wanna Kayak dari segi sambelnya aja Mereka tuh bikin tuh gak yang pedes banget gitu loh guys Jadi sambelnya sendiri tuh kan bener katanya Dia tuh ada signaturnya sendiri buat ini Kayaknya tuh sambelnya tuh gak terlalu pedes Terus dia bikin ada asin-asinnya sedikit Ada gurihnya Cenderung manis juga ya sedikit Jadi pas cek ke dalam bihunnya ini emang Dia tuh bikin kayak langsung ngeblend gitu Tidak merusak cita rasa dari bihunnya sendiri Tapi ya biar lo gak abdol rasanya Kalo makan bingun kayak gini gak pake pangsit rebus Pangsit rebus ya Wow Ini satu porsi Dia ada C5 Dan gede-gede juga Gimana kalau kita cobain ya Kita cobain ya Aku mau uyup kuahnya Oke baik kita uyup dulu Ini dari kuahnya sendiri Wow Sama kayak tadi Dia itu bener-bener memberikan kuah yang light Banget Dan juga ada aroma dari Ini kan ada sawi nih Iya Karena mungkin tadi masih panas banget ya Iya Aroma sawi itu kayak keluar juga Di dalam kuah ini gitu Bener banget Yaudah kalau kayak gitu kita cobain si pangsitnya aja ya Pangsitnya super lembut Bertemu dengan kuah kalunya yang seger banget Good job Parah 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 Caron makannya gini Bel Gimana gimana Kita pake ini Gimana sih menurut kita Ratingnya enaknya berapa sih Kan temen-temen kayak Aduh ngeliat doang Ngeliat doang Tapi emang seenak itu ya Nah ini bener-bener pure dari hati kita ya Kita gak ada sobok menyobok atau segala macem Ini bener-bener pure enak banget Dan kita berdua bakal kasih rating dari 1 sampai 10 Kita bakal kasih Sembilan Wuhu Good job Wuhu Wuhu Itu tandanya berarti bikin lapar Aprop Wuhu 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 Ini Bandung Kejaksaan yang sejak 1964 good job Good job Pertahankan Ini enak banget gue ini ya Oh ya